Dalam permasalahan memukul ya lantaran Tidak mau melaksanakan sholat Tidak mau melaksanakan puasa Itu pun berlaku bagi Istri yang sudah dewasa sekalipun Jadi misalkan Siapa Kang Majid nih punya istri Istri ini gak mau sholat Head enggak gitu Gak mau puasa padahal head enggak Nah itu boleh Boleh dipukul Nah itu pukulnya yang tadi Pukulan kasih sayang emang Gitu Rasulullah Ini pembahasan mengenai Budak kecil Budak kecil kafir ya Dan dia mengucapkan Dua sahadat Kalau sebenarnya udah gak relevan Masalah ini mah Karena bermasalahan budak Nah Malah hasil supaya paham aja Ketika Seorang budak kecil kafir Mengucapkan dua sahadat Maka Dia itu diperintahkan untuk apa Untuk Melaksanakan sholat dan puasa Serta Dimotivasi untuk Melaksanakan keduanya Tapi Minuhai diturbin Tanpa harus dipukul Tujuannya apa Supaya Dia itu terbiasa Untuk melakukan Perbuatan yang baik Setelah dia balik Wa in abal kiyas Sudalika Meskipun Kiyas itu Tidak mendukungnya Atau ditolak oleh kiyas Jadi ginilah intinya Ketika Misalkan Kang Iib Dia punya budak Anak kecil Budaknya anak kecil Dan budaknya statusnya kafir Gak islam Tapi Budak kecil ini Yang namanya kan kecil Ketika Meskipun Dia itu mengucapkan Dua syahadat Maka kan Islamnya belum dianggap Sudah tiga ya Terus Bapak nagi kafir gitu kan Kemudian Dia mengucapkan Dua syahadat Maka ketika Dia mengucapkan Dua syahadat Otomatis Hukumnya itu Diserupakan Dengan Anak kecil Yang islam Sehingga Dia itu Diperintahkan Untuk sholat Diperintahkan Untuk puasa Dan dikasih Motivasi Supaya mau Untuk melaksanakan Sholat dan puasa Tujuannya agar Dia itu terbiasa Untuk melaksanakan Ibadah-ibadah Ketika dia balik Nah tapi Dalam Kias sebenarnya Kias itu tidak Tidak mendukung Hukum Seperti ini Kenapa ya Karena Mau di Enggak-enggak Karena Posisi dia itu adalah Masih dalam Keadaan kafir Sehingga Untungnya apa Atau Feidahnya apa Kedepannya Dia itu Masih kafir Meskipun Dia mengucapkan Dua syadat Karena Ketika anak kecil Mengucapkan Dua syadat Anak kecil yang Orang tuanya kafir Dia mengucapkan Dua syadat Itu tidak dianggap Gitu Sehingga Enggak perlulah Di perintah-perintahkan Untuk sholat Nah jadi Bahas itu apa sih Bahas Bahasa gitu kan Pembahasan Jadi Kalau di Dalam Kita Kita fikir Ketika Disitu menyebutkan Wabahasa Bahas itu Pembahasan kan artinya Itu adalah Satu permasalahan Yang tidak Dibicarakan Oleh Limam Syafi'i Tidak juga Dibicarakan oleh Para Mujtahidul Madhab Dan juga Tidak dibicarakan Oleh para Sahabil wujuh Nah jadi Di dalam Madhab Syafi'i itu Ada tiga Kelompok Gitu Ada empat lah Yang pertama Mujtahid mutlak Seperti Imam Syafi'i yang Dia itu Apa yang menjadi Buah pemikirannya Kemudian Menjadi Madhab Madhab itu apa Madhab itu adalah Madhabba Ileyhi Tempat yang Dimana dia pergi Kesana Yaitu Hasil pemikiran Hasil pandangan Melalui Proses Penggalian hukum Dari Al-Quran Dan Hadis Itu Madhab Nah kalau Mujtahid mutlak Itu Tugasnya adalah Katakanlah Memproduksi hukum Langsung dari Al-Quran Dan Hadis Itu Mujtahid mutlak Kemudian Kemudian Kalau Mujtahid madhab Kalau Mujtahid madhab Itu Dia Bisa Memproduksi hukum Tapi apa Tapi Kaedah Kaedah Dia itu Tidak bisa Mencetuskan Kaedah itu Dengan sendirinya Tetapi Dia masih Menggunakan Kaedah-kaedah Yang digunakan Oleh imamnya Dalam menggunakan Dalam Menggali hukum Dalam Memproduksi hukum Tuh Itu Mujtahid Madhab Kemudian Ashabul Wujuh Kalau Ashabul Wujuh Itu Dia bisa Memproduksi hukum Tetapi Tidak bisa Langsung Dari Al-Quran Tidak bisa Langsung Dari Hadis Tapi Dia bisa Memproduksi hukum Dengan Apa Dengan Kaedah-kaedah Yang telah Diproduksi Atau Dicetuskan Oleh imamnya Sehingga Meskipun Dia itu Bisa Memproduksi Memproduksi hukum Tetapi Tidak langsung Dari Al-Quran Tidak langsung Dari Hadis Itu Ashabul Wujuh Nah ketika Sebuah Permasalahan Itu Tidak Dibahas Tidak Dikaji Oleh Tiga Golongan Ini Ya misalnya Seperti Imam Adhra ini Sekarang Ada pembahasan Itu Maka Itu Dalam Istilah fikih Namanya Bahsun Bahas Nah gitu Karena Kalau Qoul Atau Ucapannya Imam Syafi'i Itu Dianggap Sebagai Madhab Kemudian Ucapan Dari Seorang Mustahid Madhab Atau Mustahid Yang tadi Ashabul Lujuh Itu Diistilahkan Dengan Apa Wajah 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 Nah gitu Ashabul Lujuh Sehingga Kalau di kitab Minhaj itu Dibedakan Antara Mana pendapatnya Imam Syafi'i Kemudian Mana pendapatnya Ashabul Lujuh Kalau disini ya Di Minhaj Nah disini Lebih detail Nah kalau Yang di Fatul Mu'in Itu Campur Gak bisa kita Membedakan Mana ini pendapatnya Imam Syafi'i Mana itu pendapatnya Murid-muridnya Gitulah Gampangnya Nah Kalau disini kan Enak Kalau Filasoh Berarti itu Dari Ashabul Lujuh Permasalahannya Kemudian ketika Menyebutkan Al-Masyur Atau Al-Zahir Itu berarti Pendapatnya Imam Syafi'i Enak kalau Di Minhaj Talibin Itu ya Ya Walhasil itu 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 mengenai Pembahasan Oke Lanjut Kemudian juga Bagi Dua orang tua Bapak atau Ibu Kemudian siapa kemarin tuh Al-Wasi Al-Abbawen ya Bapak Ibu Atau keatasnya Kakek Nenek itu Itu punya tugas itu Untuk mendidik Atau memerintahkan Cucunya Mempelajari agama Kemudian setelah itu Al-Wasi orang yang diwasiatkan Misalnya siapa Kakaknya kek Adiknya Eh bukan adiknya Mual Kakaknya Atau mamangnya Pamannya Itu ya Bibiknya Segala macem Itu namanya Wasi Nah setelah itu Baru Saya takamari Kalau diwasiatkan oleh Bapak atau ibunya Sebelum meninggal Itu termasuk Wasi Oke Mana saya takamari Wain Allah Wain Allah Wain Allah Menurut ya Al-Wasi Terus Malik Rokik Udah gak Gak ini Udah gak apa Gak relevan Tuhan Tuhannya Budak Kan gak relevan Gak ada budak Sekarang mah Ya alhasil itulah Kedua orang tua Pakai nenek Atau orang yang diwasiatkan Atau kerabatnya Gitulah yang diwasiatkan Oleh si Mayit Itu memiliki kewajiban Untuk memerintahkan si anak Untuk mendidikan Untuk mendidik Mengajari sholat Segala macem Nah tadi Lanjut Mana tadi Dimana Orang-orang yang disebutkan tadi Kedua orang tua Atau kakek nenek Atau orang yang diwasiatkan oleh Orang tuanya yang sudah meninggal Itu Berkewajiban Untuk melarang Anak kecil Dari perbuatan-perbuatan yang haram Satu Jadi misalnya Wali itu Apa Pengen mendidik anaknya Hal-hal yang haram Misalnya yang maling Nyolong gitu Nipu Bohong Itu harus diajari Oleh orang tua Dari sejak dini itu Kalau bisa Nah makanya pendidikan itu Tidak hanya dari Ketika dia itu sudah Berumur 7 tahun Atau 10 tahun Kalau bisa sebelumnya itu Harus mulai dididik Kenapa? Supaya terbiasa ke depannya Karena memang pendidikan Dalam Agama itu Itu gak Gak mudah Apalagi ketika Telat mendidiknya Udah dewasa baru dididik Mending nurut Kalau ngelawan gimana? Atau gak jadi Gitu kan Dan itu Terkadang seringkali yang Apa? Yang menjadi Permasalahan Di orang-orang sekarang Ya biasanya ketika orang tua itu sibuk Kerja Mulai dari pagi sampai sore Ya kan? Kemudian anaknya Anaknya masih kecil Pada umur 1 tahun 2 tahun Atau masih SD gitu lah Sebelum balik Sebelum dewasa Ya Daripada saya pusing Ngurusin anak Udah lah Saya pesantrenkan Gitu Padahal yang menjadi Pendidik sebenarnya itu Ya ibu Ibu itu pendidik pertama itu Dari seorang anak Makanya kata Apa namanya Sebagian ulama Mereka mengatakan Al-ummu madrasatun Ida a'adatta Ha'adatta Syaban Tayyibal a'rohi Ibu itu seperti Sekolahan Ketika engkau menyiapkan Sekolahan Ketika engkau Mempersiapkan ibu Yang bisa mendidik Anak-anaknya Maka Hakikatnya engkau itu Telah mempersiapkan Satu bangsa Yang memiliki Jiwa Memiliki sifat-sifat Yang Baik Gitu Sehingga ketika Ibu ini tidak bisa Untuk mendidik anak Dilihat aja ke depan Gimana Perwatakan dari si anak Kesuksesan si anak Dan seterusnya Itu dari ibu itu Dari ibu Gak bisa Selainnya Nah sehingga Ketika kita ini Tidak peduli Dengan pendidikan Anak Hati-hati Hati-hati Benar hati-hati Karena namanya Bapak itu beda Kalau Bapak itu Hanya sekedar Penyeimbang dari Penyeimbang dari Pendidikan si anak Hati-hati juga Jadi Bapak Kamu dombel jadi hijinya Makanya Makanya nanti di pembahasan Kedepan itu Mengenai Siapakah yang Paling berhak Dalam mendidik Anak Itu nanti Ada di pembahasan Hadonah Ada di akhir-akhir Ini Ya ma Awal Keneh ya ma Wow Tangeh keneh ya ma Itu ada siapa yang lebih berhak Antara Bapak dan Ibu Misalkan Antara Ibu dengan nenek sekalipun Antara Ibu dengan bibi Misalkan Tetap yang nomor satu itu Ibu Baru setelah Si anak ini Sudah balik Sudah dewasa Sudah ngerti Baru silahkan memilih Mau tinggal Sama ibunya Mau tinggal sama Bapaknya Atau mau tinggal sama neneknya Misalkan Silahkan aja Karena pendidikan awal Itu yang paling penting Dari semenjak Dia itu kecil Katanya lah umur Dari bayi lah Sampai dia itu dewasa Itu Ranahnya ibu Itu mah Ranahnya ibu Itu ya Oke Wata'li muhul wajibat Tadi tugas dari Wali ya Wali dari anak Bapak, ibu, kakek, nenek Dan seterusnya Tadi yang disebutkan Itu yang pertama Harus mengajari Atau harus melarang Si anak ini dari Melakukan perkara-perkara yang haram Satu Yang kedua Wata'li muhul wajibat Dia harus mengajari Perkara-perkara yang wajib Dia laksanakan Solat misalnya Dan solat itu harus ada Wudunya Kalau yang Ada sebesar Harus ada mandinya Itu ya Ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan Yang berkaitan tentang syariat yang gohir Ya artinya ajaran-ajaran syariat Meskipun sifatnya itu sunnah Misalkan apa Misalkan mandi Untuk menghilangkan bau badan Misalkan apalagi Siwak Terus pakai uangian Pakaian yang bersih Segala macam Itu tugas dari Wali tadi itu ya Yang disebutkan sebelumnya Kemudian Wa'amruhu Bidhalika Wa'amruhu Bidhalika Nah tadi harus mengajari Dan memerintahkan Kalau enggak Kalau enggak Kalau enggak Engajari langsung Setidaknya Dia itu memerintahkan Si anak Untuk Melaksanakan tadi Mengajarinya Perkara yang wajib Dan melarangnya Dari perkara yang haram Dan kewajiban itu Tidak berhenti Kewajiban tadi Itu tidak berhenti Kepada para Orang-orang yang disebutkan Kecuali Setelah Atau sampai Si anak ini Dalam kondisi balik Dan roshid ngerti Cerdas Tuh Wa'ujratu ta'limihi Dhalika Kal'qur'ani wal'adab Di malihi Nah kemudian Upah Ngajari Anak Tentang Hukum Untuk Membaca Al-Quran Misalnya Tentang Tata cara Wudhu Tata cara Solat Tata cara Puasa Ataupun yang lain Itu diambil Dari hartanya Si anak Kalau si anak Punya harta Kalau gak punya Berarti Kolotna Bapakna Itu Suma'ala Abihi Terus Kalau bapaknya Bapet Suma'ala Umihi Baru ibunya Jadi urutannya Seperti itu Bapet Bapet Kade Kade Aduh Ngesta Gawin Bapak Bapak Kolotna Biasanya Oke Tuh Tuh Permasalahan Ini Tambihun Dakar Sam'ani Fizu Jatin Segiroh Dati Abawain Anna Anna Wujubam Amar Alayhima Nah Kemudian Imam Assam'ani Itu menyebutkan Sebuah Permasalahan Dimana Ketika Seorang Anak Kecil Itu Sudah Memiliki Suami Jadi Kalau Zaman Dulu Anak Kecil Meskipun Umurnya Baru Lima Tahun Baru Tujuh Tahun Kemudian Dimikahkan Itu Sah-sah Saja Itu Ya Sah-sah Saja Itu Menikah Dini Tapi Ledik Canbalek Yang Dimana Istri Yang Kecil Ini Memiliki Kedua Orang Tua Maka Kewajiban Yang Di Atas Tadi Untuk Mengajarinya Sholat Atau Perkara-perkara Yang Wajib Atau Perkara-perkara Yang Haram Mengetahui Perkara-perkara Wajib Dan Perkara-perkara Yang Haram Itu Tetap Kewajiban Itu Yang Pertama Berlaku Kepada Kedua Orang Tua Jadi Tetap Yang Menjadi Apa Pengontrol Nyalah Katakan Itu Adalah Kedua Orang Tua Bapak Ibu Setelah Itu Kalemun Bapaknya Gak Mampu Ibunya Gak Mampu Dalam Ngedidik Suaminya Suaminya Ini kan Terus Maka Istri Yang Masih Kecil Ini Sama Boleh Ya kan Itu Kiasnya Gitu Kan Kodiyat Tuhu Terus Ayak Wabihi Segala Ya Ceritanya Tur Biha Kita Coba Ayo Wabihi Ya Didi Ya Wabihi 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 dan dalam permasalahan memukul ya lantaran tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan puasa, itu pun berlaku bagi istri yang sudah dewasa sekalipun jadi misalkan siapa Kang Majid nih, punya istri istrinya gak mau sholat enggak gitu gak mau puasa enggak, itu boleh boleh dipukul tapi pukulnya yang tadi pukulan kasih sayang gitu pemukulan yang tidak menyakitkan jadi pendapat ini dikuatkan dijelaskan oleh Syekh Jamaluddin Al-Bizri ya artinya kodiyah tadi kan kodiyah itu kan kiasan yang masih ada kemungkinan benar dan salahnya sebuah kias kemudian benar atau enggak ternyata pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Jamaluddin Al-Bizri kemudian Syekh Ibn Hajar mengatakan wahuwa gohir itulah pendapat yang gohir yang jelas ilam yakshanu suzan ketika si suami itu ketika si suami itu memukul si istri dan tidak khawatir bahwa si istri ini akan kabur akan membangkang itu boleh boleh menurut Ibn Hajar ya tapi tetap menurut Imam Zarkasi itu disunahkan untuk memukul ketika si istri itu baik istri yang masih kecil atau istri yang sudah dewasa itu meninggalkan sholat atau puasa boleh atau disunahkan untuk dipukul oke itu pendapat Imam Zarkasi ya kemudian kemudian pertama kali yang wajib dimana kewajiban ini yang mencakup perintah untuk sholat pertama kali yang wajib kepada orang tua kemudian kepada kakek nenek kemudian kepada wasi apa yang harus dia ajarkan kepada si anak ta'limuhu anna nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu isa bimakkah itu harus mengajarkan kepada anak bahwa dia punya seorang nabi lahirnya apa diutusnya di mekah dilahirkan di mekah dan di memakamkan di madinah dan meninggal meninggal dan dimakamkan di madinah faslun fi syuruh disolati allahu ta'ala aklam bisola sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan silahkan bersama itu ada ketik jika seorang ini belum mendapatkan siang dan mendapatkan siang tentang suara siang masak masa sebelumnya siap itu ada dua pendapat ya kamaritanya hasilnya sudah dibahas itu kamaritanya cuma memang harus di tegaskan lagi ada dua pendapat yang pertama itu wajib untuk dikodok semuanya itu jadi misalkan mulai dari dia dewasa sampai dia sadar itu berapa tahun sholatnya berapa tahun kuasanya berapa lama harus dihitung dan dikodok diganti sholat sholat sholatnya puasanya gitu itu pendapat pertama dan kalau yang pendapat pertama ini itu harus cepat-cepat harus cepat-cepat dan tidak boleh itu menunda-nunda penggantian sholat itu nah pertama ya kalau yang kedua rada ringan pendapatnya Imam Ibn Hazm Abu Ahiri kalau menurut beliau dah gak usah gak usah dikodok tapi dia harus tobat ya kemudian yang kedua dia harus memperbanyak sholat sunnah mudah-mudahan Allah Ta'ala itu mengampuni dosa-dosa sebelumnya lantaran dia meninggalkan sholat seperti yang kedua yang kedua pendapat yang kedua mas seperti mau alam aja gitu ya ya tuh masih ada tuh yang gak bisa baca nulisnya hari waanita kumahita waanita oh paling diajaran diajaran di meskipun ini ya hafalnya hafal denger ya gak masalah jadi kayaknya yang pas itu pendapat kedua deh lebih ringan gitu ibaratnya wah tuh enggak mainan maldek tobat pingsan teman enggak dah yang apa di neraka berburung gitu yang lain pada kolak kalau orangnya orangnya di rumah suami di rumah kalau mau terus maka beratnya dari mana apakah kita menemukan semua apakah sampai kerja kadang jaraknya dari 5 dulu ya kan jadi tadi dikelahan kelahan misalnya sudah menerapkan ah kelahan kelahan kalau saya 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 itu tapi can jujur dengan Allah ta'ala can can jujur dengan Allah ta'ala can ha hahaha jadi ini saya saya paham saya 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 ya kelima dibandingkan pengkorong, mau benar-benar kelima apa perbedaan di dalam umum yang mana di ada apa ya ini mudah perbedaan yang bisa pun di kecewet umum kayak nama habis yang jauh dulu teman-teman yang kalor sekarang 100 tahun 100 tahun itu ternyata apa akhir tidak kalau kita menyebut ada meninggal ada meninggal dan kita setelah menyebutkan itu orang tidak meluang salat itu saja misal satu-satunya kalau kita menyebutkan kita menyebutkan dalam perasaan kita menengahkan perasaan maka ada masalahnya hasil pancingan itu bagaimana ini ya misalkan biar nggak berat gitu ya setiap duhur duhurnya dua kali atau tiga kali itu itu berjalan selama sekian lama nggak masalah itu kan kodok yang 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 biaya yang diharamin yang dilarang itu setelah asar sholat sunnah sholat sunnah yang tanpa sebab sholat sunnah mutlak itu nggak boleh Nah kalau kodok boleh gitu nah mau baik itu kodok sholat sunnah atau kodok sholat yang fardu jadi caranya gimana ya misalkan yang ringan aja lah sehari maaf satu kali duhur duhurnya duhurnya dia dua kali masalah duhur duhur di atau mau tiga kali silahkan lima kali silahkan sekiranya bisa menutupin sholat-sholat yang dulu ditinggalkan misalkan jangkanya berapa tahun nih gampang lah setahun berapa contoh simpel ya dalam setahun misalkan dia pengen mengkodok sholat setahun yang ditinggalkan atau udah sholatnya kayak gitu aja dua kali terus semuanya subuh mulai dari subuh duhur asar maghrib isa semuanya dua kali selama setahun gitu otomatis kan ketutup tuh dari yang tahun sebelumnya gitu padahal yang enggak belum tentu juga Allah ta'ala enggak ketua nunggu asa-nunggu asa berarti tinggal dihitung dari masa baliknya katakan nomor 15 dari 15 ke 60 berapa tahun 45 tahun berarti 30 hari 30 bulan menggos 45 bulan waktu enggak batur nah bahaya kalau versinya tadi tuh versinya siapa Imam Ibnu Hazm baik itu sholat baik itu puasa enggak perlu dikodok berarti disunahkan aja apa dia itu harus taubat kepada Allah ta'ala supaya jangan sampai melakukan itu lagi terus yang kedua kalau sholat memperbanyak sholat sunnah kalau puasa berarti memperbanyak puasa sunnah mau puasa dautah mau puasa Senin kemis gitu tujuannya apa tobat tujuannya tobat aja gitu jangan jangan apa ingin menggantikan karena belum tentu ibadah kita ini apa kualitasnya sama loh dengan misalkan puasa-puasa kuasa yang saya kodok ini belum tentu kualitasnya sama gak bakalan sama dengan pelaksanaan puasa di bulan puasa gitu sementara udah berapa puluh tahun kan 45 tahun enggak batur eh tanur ringan jadi kamu dalam VG itu cuma dua majid ada pendapat yang berat ada pendapat yang ringan terserah memilih mana kalau sekiranya ngambil pendapat yang berat tapi dia justru oh nggak amat yang tobat aja berat amat gitu sanggup yang mending asum neraka gitu kemaha atau terus berapa ringan gitu jangan kayak gitu gitu nah ya keren hai hai Alhamdulillah 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 iku tetap yang dalam bojo kang dewasa, kang gede, kang tua seraha menjelaskan jelentrehakan sopa jamalul islam ibnul bizri kola mengucap sopa syekhuna guru kita wahuwa lan hale utawi wujub udar biha iku dohirun iku dohir ilam yaksa nalikane orawadi atau ilam yuksha ilam yaksa nalikane orawadi sopa nusyuzan ing apa itu namanya nusyuz nanta keluar dari taatnya bangkang nusyuzan ing pembangkangan watelakolan ngeitelakakan ngelepasakan sopa zarkasyyu imam zarkasyi anadba yang hukum sunnah titik watelakolan wa awalu wajibil lanutawi lanutawi awale kang wajib hatta alal amri bisolati sehingga atau senajan yang ngatasi perintah bisolati kelawan sholat kama kolu kama koyitini barang kalu kang podong ucap sepa ulama awalu wajibin alal abai yang ngatasi pera-pera bapak semua alaman mongkong nului-nului yang ngatasi wong marok kang lewat sepaman iku taklimuhu iku ngajari bocah ay almumayisi kang tamis anna nabiyyana yang temen setuh di nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bu'itha iku dan utus sopa nabi muhammad di makata yang dalam mekah wulidalan dan naairakan sopa kanjeng nabi biha yang dalam mekah wadufinal dan kubur sopa kanjeng nabi bil madinati yang dalam madinah wa matalan maut wafat sopa kanjeng nabi biha yang dalam madinah paslon fisyurutis solati ayo fikih ya kak majid ayo supaya seimbang antara tasof jeng fikih ayo bisa oleng kena subscribe like dan komen di bawah ini nah jika teman-teman ada unek-unek ada pertanyaan dan lain sebagainya silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati